Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Yusuf Mulyadi, ST Kebetulan di sini saya diberi amanah untuk menjadi Kepala Kompetensi Kejuruan di jurusan Teknik Otomasi Industri Yang notabene jurusan ini basicnya 4 tahun Beda dengan yang lain, yang basicnya 3 tahun Untuk 4 tahun dengan 3 tahun ini jelas berbeda Baik secara durasi waktunya maupun konten-konten Yang diberikan kepada peserta didik Jurusan Otomasi Industri ini Berkembang terus dan berkembang Untuk mengikuti apa yang terjadi Di dunia industri dan manufaktur khususnya di sistem Jadi otomasi itu pada prinsipnya adalah sistem Kalau sudah sistem maka berbicara banyak hal Jadi sistem yang berjalan di manufaktur itu Seperti apa pada era 4.0 Artinya era industri 4.0 Nah sekarang kita akan berbicara pada tataran awal di otomasi industri Pada prinsipnya otomasi industri ini hampir-hampir mirip seperti teknik mekatronika Tapi ada sisi perbedaan walaupun ada yang sama Pada teknik otomasi industri Walaupun dia gabungan Untuk kompetensi mekanik dan elektrik Tetapi sistem yang ada di industri Butuh lebih dari hanya sekedar Kerja gabungan dari mekanik dan elektrik Karena otomasi ke depan Sebuah sistem Yang berbasis pada IOT Berbasis Pada AI Artificial Intelligence Dan berbasis Pada Robotika Industri Nah hal ini Akan Sangat Berpengaruh pada Teknik otomasi industri Itu sendiri Apalagi ini SMK Di jurusan kita Itu 4 tahun Lamanya Nah Konten-kontennya Justru harus Dilalui Melalui pendekatan-pendekatan Yang seirama Selaras Dengan Apa Yang ada di dunia industri Khususnya dunia industri Manufaktur Nah SMK Itu Proyeksinya adalah Lulus Bekerja Bekerja pada bidangnya Tentu saja Tentu saja Pekerjaan-pekerjaan Yang akan Dilakukan oleh Peserta didik Yang ada di otomasi Industri SMK Inumar Kudus Ini Harus Mencerminkan Apa Yang dilakukan Di dunia industri Itu sendiri Pendekatannya Seperti itu Makanya Pendekatannya By project Istilah-istilah Untuk di dalam Kurikulum Adalah Project Based Learning Tidak Menutup kemungkinan Juga Bahwa Siswa-siswa itu Akan mengasah Keterampilannya Dengan Jalan PKL Atau Praktek Kerja Labangan Dan Magang Yang kerjasama Dengan Industri-industri Mitra Yang sudah Mempunyai Kesepakatan Kemitraan Dengan Jurusan Teknik Otomasi Industri SMK NU Ma'arif Kudus Kita Kembali Kepada Jurusan Ini Maunya Seperti Apa Arahnya Seperti Apa Tujuannya Seperti Apa Lalu Sasaran Apa Yang Akan Dicapai Teknik Otomasi Industri Ini Ketika Berbicara Tentang Sistem Maka Banyak Hal Sistem Yang Harus Dipelajari Untuk Ke Industrinya Salah Salah Satu Contoh Untuk Ke Industri Yang Ada Di Di Dunia Manufaktur Untuk Membuat Sebuah Produk Yang Sangat Marketable Komposisinya Bagus Produktivitasnya Tinggi Maka Sistem Integrasi Antara Robotika Mekanika Dan Elektrical Ditambah Dengan Program Program Itu Akan Menjadi Satu Kesatuan Yang Akan Disebut Sebuah Automation Kita Lihat Sementara Sistem Itu Begitu Banyak Dan Bahkan Bisa Dikatakan Sebagai Sistem Yang Kompleks Pertanyaannya Adalah Apakah Itu Sanggup Untuk Dikuasai Oleh Para Peserta Didik Jelas Tujuan Dan Sasarannya Di Otomasi Industri Itu Semua Materi Materi Itu Dibuat Sesederhana Mungkin Penyampaiannya Dengan Tidak Meninggalkan Esensi Dan Substansi Yang Harus Diberikan Kepada Para Peserta Didik Sebuah Tantangan Yang Sangat Besar Bagi Jurusan Teknik Otomasi Industri Ini Bagaimana Meramu Sebuah Kurikulum Bagaimana Meramu Sebuah Cara Untuk Bisa Menyampaikan Materi Bagaimana Bagaimana Peserta Peserta Didik Dengan Cara Yang Tepat Efesien Dan Efektif Maka Kita Membangun Sebuah Media Ajar Untuk Bisa Dibuat Sebagai Bahan Belajar Para Peserta Didik Dan Juga Kita Membuat Satu Proyek Proyek Yang Bisa Dilakukan Oleh Para Peserta Didik Pertanyaan Berikutnya Apakah Seperti Ini Itu Bisa Dilakukan Secara Online Atau Daring Jawabannya Jelas Tidak Semuanya Bisa Memang Ada Beberapa Item Item Pada Konten Konten Yang Diberikan Kepada Peserta Didik Jurusan Teknik Otomasi Industri Itu Berbasis Pada Daring Atau Online Tapi Kita Menikapinya Adalah Kita Membuat Satu Usaha Atau Terobosan Bagaimana Bukan Hanya Daring Saja Sebagai Andalan Untuk Pembelajaran Yang Ada Di Teknik Otomasi Industri Tapi Juga Kita Langsung Jadi Kita Berbasis Pada Learning By Doing Nah Proyek Proyek Ini Bisa Dibuat Pihak Jurusan Untuk Dikerjakan Oleh Para Peserta Didik Yang Sesuai Dengan Konten Konten Yang Ada Di Kurikulum Jurusan Teknik Otomasi Industri Tetapi Juga Kita Bisa Mendapatkan Proyek Proyek Ini Dari Luar Yang Dikerjakan Oleh Para Peserta Didik Dimana Para Peserta Didik Itu Bisa Belajar Secara Langsung Learning By Doing Yang Diharapkan Link And Match Antara Kompetensi Yang Dia Pelajari Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Pihak Mitra Industri Nah Itu Adalah Beberapa Upaya Upaya Yang Ada Di Teknik Otomasi Industri Ini Memang Ini Tantangannya Besar Tapi Bukan Berarti Ini Hal Yang Mustahil Karena Kita Dalam Tataran Berupaya Dan Berupaya Untuk Mencari Terobosan Terobosan Kita Tidak Menganggap Ini Adalah Tantangan Apa Hambatan Tapi Tantangan Yang Harus Kita Sikapi Dengan Baik Dan Benar Baik Itu Bagaimana Cara Menyampaikannya Kepada Para Peserta Didik Benar Itu Bagaimana Dengan Kemauannya Dari Pihak Industri Yang Menjadi End Usernya Dari Outcome Jurusan Otomasi Industri Nah Bisa Kita Saksikan Bahwa Di Teknik Otomasi Industri Ini Ada Beberapa Hal Yang Bisa Menjadi Gambarannya Bagaimana Otomasi Industri Ini Apa Konten Konten Yang Dipelajari Apa Yang Diberikan Kepada Para Peserta Didik Nah Bisa Kita Lihat Di Samping Saya Ini Ini Adalah Salah Satu Media Ajar Yang Sangat Mewakili Apa Yang Disebut Sistem Otomasi Industri Atau Automation Yang Ada Di Industri Walaupun Ini Bentuknya Miniatur Tapi Ini Sangat Sangat Mewakili Apa Yang Dikendaki Oleh Dinia Industri Mulai Dari Bagaimana Para Peserta Didik Ini Merancang Dari Awal Bagaimana Menyusun Perangkat Komponen Komponen Bagaimana Memprogram Robotika Dan Mekaniknya Jadi Mensinkronkan Antara Gerak Mekanik Dan Gerak Robotiknya Sesuai Dengan Program Yang Diinginkan Bagaimana Menanamkan Kode-kode AI Artificial Intelligent Di dalam CPU Robotnya Sendiri Nah Kalau Kita Lihat Wah Itu Sangat Rumit Sekali Dan Sangat Kompleks Sekali Tidak Juga Kalau Memang Tidak Ditata Sedemikian Rupa Akan Terlihat Sangat Rumit Dan Sangat Kompleks Sekali Tapi Ketika Ini Sudah Terbangun Sistemnya Justru Akan Terlihat Menjadi Sangat Udah Karena Penataannya Untuk Dijudan Teknik Otomasi Sudah Sesedemikian Rupa Bagaimana Tahapannya Untuk Para Peserta Didik Sampai Menguasai Apa Yang Disebut Dengan Automation Sistem Nah Kita Kembali Ke Hal Yang Tadi Tentang Masalah Konten Yang Dipelajari Oleh Peserta Didik Peserta Didik Bisa Belajar Baik Unten Karena Kondisi Pandemi Saat Ini Ya Tapi Itu Bukan Mayernya Yang Ada Di Automation Kita Menyikapinya Dengan Cara Tatap Buka Tapi Dengan Mengendalikan Dan Wentaati Secara Ketat Protokol Kesehatan Kita Tidak Mau Sembarangan Untuk Hal-hal Seperti Ini Karena Ini Mengandung Keselamatan Nyawa Keselamatan Kerja Keselamatan Karir Untuk Semua Pihak Tentu Saja Kita Membuat Jadwal-jadwal Yang Khusus Bagaimana Para Peserta Didik Ini Bisa Belajar Secara Online Bisa Juga Belajar Secara Tata Buka Dengan Syarat-syarat Dan Ketentuan Yang Diberlakukan Yang Tidak Melanggar Ketentuan Protokol Kesehatan Dan Juga Tidak Melanggar Ketentuan Yang Ada Di Sekolah Dan Jurusan Nah Kenapa Demikian Karena Jurusan Teknik Ini Harus Dibedakan Dengan Jurusan Jurusan Yang Non Teknik Karena Jurusan Teknik Jelas Dia Basisnya Dan Arahannya Berbeda Dengan Yang Ada Di Jurusan Keteknikan Atau Di SMK Secara Umum Nah Di SMK Ini Khususnya Di jurusan Teknik Otomasi Industri Ini Memang Kita Berupaya Supaya Kompetensi Kompetensi Ini Bisa Dikuasai Oleh Beserta Didik Dengan Baik Nah Walaupun Dengan Keterbatasan Sekarang Kita Berupaya Sedemikian Rupa Supaya Peserta Didik Ini Mendapatkan Kompetensi Yang Sesuai Keinginannya Mitra Industri Ada Pun Untuk Bisa Berwira Usaha Itu Adalah Dari Keinginan Peserta Didik Itu Sendiri Karena Mempunyai Kemampuan Dan Ingin Berwira Usaha Kita Berikan Peluang Sebesar Besarnya Dengan Mitra Industri Kita Menjadi Bagian Dari Kemitraan Atau Subcon Untuk Berbagai Proyek Yang Ada Di Industri Mitra Kita Ada Beberapa Hal Proyek Proyek Yang Bisa Dilakukan Oleh Para Peserta Didik Ini Bisa Kita Lihat Di Beberapa Segmen Ada Di Ruangan Tertentu Beberapa Peserta Didik Melakukan Penyelesaian Pekerjaan Pekerjaan Yang berbasis Proyek Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Dasar Kurikulum Dipakai Disini Contohnya Adalah Automation Factory System Yaitu Skada Salah Satunya Kebetulan Disamping Saya Adalah Integrator Sistem Di Bagian Manufacturing Yang Ini Yang Sangat Memakili Terus Yang Selanjutnya Adalah Ke Sistem Sekadanya Yang Dibangun Oleh Para Peserta Didik Belajar Dan Juga Tandem Dengan Para Pihak Industrinya Untuk Ini Bisa Kita Lihat Ada Di Ruangan Yang Lain Terima Terima Kasih Kita Sekarang Berada Pada Ruangan Salah Satu Ruangan Di Automation Bagian Asumbling Electrical Salah Satunya Bisa Kita Lihat Pada Pekerjaan Para Peserta Didik Untuk Sistem Yang Akan Dibangun Oleh Peserta Didik Yaitu Automation Solution Factory Nah Untuk Panel Distribution Disini Ini Hanya Salah Satu Bagian Dari Sistem Automation Yang Akan Dibangun Dari Semua Sistem Yang Besar Bagaimana Peserta Didik Ini Bisa Membangun Ini Memang Ada Tahapan Tahapannya Mulai Dari Konsep Awal Yang Akan Dibangun Diturunkan Menjadi Sebuah Drawing Drawing Itu Diturunkan Sebuah Media Kedalam Sebuah Media Yang Dibangun Nah Kebetulan Para Peserta Didik Disini Ada Yang Sudah Membuat Konsepnya Membuat Desainnya Dan Diterjemahkan Atau Dijawantahkan Atau Diterapkan Pada Sebuah Mind Distribution Yang Bisa Memwakili Apa Yang Ada Di Dunia Industri Yang Berbasis Pada Sistem Automation Apalagi Yang Dalam Era Saat Sekarang Adalah Era Industri 4.0 Justru Hal-hal Seperti Ini Adalah Hal Yang Sangat Penting Dan Vital Bagi Para Peserta Didik Automation Atau Teknik Otomasi Industri Bisa Kita Lihat Dari Panel-Panel Yang Dibangun Oleh Peserta Didik Ini Mulai Dari Main Distribution Panel Ada Untuk Bagian Komunikasinya Antara Satu Pirati Dengan Pirati Yang Lain Ada Pengendalinya Atau Kontrol Panel Ini Bagian Bagian Yang Terkecil Dari Hal Yang Terbesar Bagi Sistem Automation Itu Sendiri Nah Tentu Saja Yang Di Industri Ini Jauh Lebih Kompleks Dari Apa Yang Dibangun Oleh Para Peserta Didik Yang Ada Di Ruangan Sistem Ini Di Ruangan Asum Link Ini Tetapi Setidaknya Ini Mendekati Apa Yang Ada Di Dunia Industri Nah Para Peserta Didik Akan Terasah Untuk Kedepannya Itu Dengan Mereka Magang Atau PKL Atau Bahkan Bekerja Pada Bidang Yang Sesuai Dengan Bidang Kompetensinya Peserta Didik Di Teknik Otomasi Industri Para Peserta Didik Ini Belajar Belajar Dan Belajar Tentu Hal Seperti Ini Tidak Bisa Hanya Diberikan Secara Daring Atau Online Tetapi Langsung Ke Pekerjaan Tetapi Kita Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat Satu Dengan Yang Lainnya Contoh Misal Menggunakan Masker Dan Saling Menjaga Jarak Distinasi Antara Satu Dengan Yang Lainnya Nah Di Curusan Teknik Otomasi Industri Ini Ada Beberapa Hal Yang Lain Daripada Yang Dikerjakan Yang Ada Sekarang Di Ruangan Assembling Elektrik Kita Bisa Perlihatkan Di Sini Beberapa Komponen Komponen Yang Dipasang Oleh Peserta Didik Sesuai Dengan Konsep Yang Dibangun Oleh Para Peserta Didik Sesuai Dengan Pembelajaran Yang Mereka Terima Di Teknik Otomasi Industri Nah Nanti Ada Di Tempat Lain Ruangan Lain Itu Yang Bagian Engineering Namanya Nanti Kita Akan Melihat Di Bagian Engineering Sebelum Mereka Kesini Mereka Akan Mengkonsep Dulu Lalu Diturunkan Menjadi Sebuah Desain Atau Gambar Untuk Diterapkan Pada Bekerjaan Karena Semuanya Adalah By Konsep By Design Dan Terakhir By Project Seperti Itu Nanti Kita Akan Ke Ruangan Engineering Sekarang Kita Berada Pada Area Engineering Apa Itu Area Engineering Artinya Area Mendesign Secara Sederhananya Secara Bahasa Yang Mudah Diterima Itu Adalah Mendesign Sebelum Project Ini Dikerjakan Jelas Ada Konsep Yang Harus Dibangun Dulu Dan Dituangkan Dalam Sebuah Desain Sehingga Urutan Pekerjaan Para Peserta Didik Di Otomasi Industri Tidak Ngasal Artinya Dia Mengerjakan Sebuah Pekerjaan Itu Adalah By Konsep By Design Dengan Basis By Project Tentu Ini Akan Mendukung Pola Pembelajaran Teaching Factory Yang Selaras Senada Dengan Apa Yang Ada Di Dunia Industri Kita Bisa Melihat Dan Saksikan Disini Beberapa Para Peserta Didik Melakukan Atau Mengerjakan Projek Ini Dengan Membangun Sebuah Desain Yang Terukur Terarah Dan Sangat Masuk Akal Untuk Bisa Dikerjakan Untuk Sekelas SMK Karena Hal Seperti Ini Adalah Untuk Menyederhanakan Suatu Sistem Yang Komplek Yang Ada Di Sistem Automation Nah Dengan Pola Pembelajaran Seperti Ini By Project By Concept By Design Maka Pembelajaran Perserta Didik Di Teknik Otomasi Industri Tentunya Akan Searah Dan Selaras Dengan Apa Yang Ada Di Industri Khususnya Pada Era 4.0 Di Bagian Area Ini Tentu Saja Area Ini Mendukung Untuk Konsentrasi Peserta Didik Dalam Membangun Sebuah Desain Dengan Kondisi Kondisi Yang Ada Sekarang Para Peserta Didik Fokus Dalam Belajar Dan Dia Semangat Untuk Belajar Semangat Untuk Berkembang Untuk Maju Yang Output Akhirnya Adalah Keberterimaan Di Dunia Industri Dengan Pekerjaan Tentunya Selayaknya Dengan Bayaran Yang Sangat Selayaknya Itu Yang Kita Harapkan Untuk Outcome Yang Ada Di Jurusan Teknik Otomasi Industri Memang Ada Beberapa Hal Mitra Industri Di Jurusan Teknik Otomasi Industri Itu Berminat Dan Sangat Meminati Lulusan Yang Ada Disini Contohnya Adalah Beberapa Peserta Didik Sudah Dipesan Sebelum Mereka Lulus Tentunya Belum Semuanya Tapi Kita Akan Berusaha Berupaya Untuk Kedepannya Untuk Menambah Kuota Bagaimana Caranya Peserta Didik Ini Dipesan Untuk Semuanya Di Berbagai Industri Yang Basisnya Di Automation Dan Manufaktur Tentunya Memang Ini Sebuah Perjuangan Tapi Kami Hanya Punya Keyakinan Ini Bisa Dilakukan Dan Bukan Hal Yang Mustahil Untuk Diwujudkan Kondisi Yang Ada Di SMK Khusususnya Program 4 Titik 4 Tahun Tentu Mau Tidak Mau Harus Berbenah Dan Menyesuaikan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Di Dunia Industri Ataupun Bila Mana Menjadi Seorang Wira Usahawan Tentu Wira Usahawan Yang Sangat Profitable Kompetitif Nah Dengan Persaingan Persaingan Yang Ada Di Dunia Industri Saat Sekarang Kita Tidak Mengungkiri Bahwa Persaingannya Begitu Ketat Dengan Istilah Bahwa Di Dunia Industri Itu Bentuk Ketatnya Memang Luar Biasa Dengan Kondisi Seperti Itu Kita Mendorong Para Peserta Titik Untuk Selalu Giat Belajar Dan Belajar Untuk Menjadi Kepeten Dan Bisa Dipercaya Oleh Pihak Industri Karena Itulah Sasaran Utama Yang Akan Kita Capai Untuk Kelulusan Dari Jurusan Teknik Otomasi Industri Ini Nah Untuk Selanjutnya Ada Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Di Jurusan Teknik Otomasi Industri Ini Disamping Hanya Sekedar Empat Tahun Pragerin Magang Dan Juga Kompetensi Ada Satu Hal Yang Tidak Kalah Penting Adalah Membangun Attitude Yang Baik Atau Etika Yang Baik Atau Yang Bisa Disebut Dengan Akhlak Kulkarima Nah Ini Yang Kita Bangun Secara Paralel Kepada Para Peserta Didik Yang Ditahni Otomasi Industri Memang Ini Butuh Perjuangan Yang Sangat Besar Tapi Ini Bukan Satu Hal Yang Mustahil Untuk Bisa Diwujudkan Ataupun Dilaksanakan Mungkin Ini Yang Bisa Kami Sampaikan Sementara Dari Pihak Jurusan Teknik Otomasi Industri Masih Banyak Hal Yang Perlu Kita Sampaikan Karena Materinya Kontennya Di Otomasi Industri Banyak Tapi Walaupun Demikian Dengan Paparan Tadi Saya Kira Sudah Mewakili Apa Yang Menjadi Tujuan Dan Sasaran Utama Yang Ingin Dicapai Oleh Jurusan Teknik Otomasi Industri Yang Paketnya Empat Tahun Saya Kira Demikian Apabila Ada tutur Kata Kami Itu Tidak Kurang Berkenan Kami Mohon Maaf Sebesar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak Tidak Tidak